Halo teman-teman, Assalamualaikum, selamat sore gimana kabarnya semua, semoga sehat dan baik-baik aja ya lagi ngapain nih sore-sore, disini udah jam 5 teman-teman aku mau ngajak kalian masak bareng ya jadi masak sore gitu teman-teman untuk majikan ya kalau sore aku tuh masak, tapi kalau siang sama pagi kan majikan kerja jadi aku setiap pagi bikinin sarapan goreng telur ceplok itu siang cuman buat ma'am aku, terus sore ya buat ma'am semua yaudah hal gitu, sebelum lanjut video aku ingetin ya yang belum subscribe, jangan lupa subscribe, like dan komen terus di-debutin lonceng ya teman-teman yaudah hal gitu, lanjut aja ya kita masak jadi teman-teman kali ini aku cuman masak sedikit ya soalnya sayur kemarin masih gitu suruh nge-ngetin aja jadi ini aku museng sawi ya, sawi pakcoy itu diuseng sama bawang putih aja terus sama masak sop, masak pailupu, apa jenis ini ya lobak, lobak putih teman-teman terus dikasih jagung terus dikasih ini, apa ya lak ngarani gak ngerti aku ini sebangsa apa ya bos, aku lak ngarani olien apa-apa aku juga gak paham ya, pokoknya ini ini terus itu ada tahu tahunya ditumis di kecap asin sama daun bawang sama jahe ini dia tahunya udah aku iris-iris ya teman-teman disini tuh lampunya gak jauh, jadi gak keliatan ya teman-teman gak patah padang gitu ini aku udah siapin air buat masak sopnya ya ini ada tulang babinya ya teman-teman jadi kayak favorit gitu ya, namanya juga orang Cina ya jadinya mereka pasti suka namanya ikan babi ya nama yang kita kerja ya kita harus manut gitu ya jangan terlalu apa ya, kok juga iris manutailah jadi kita yang penting gak makan, kita cuma masak ya jadinya ini udah aku rebus ya ikan itu apa namanya, rusuk babinya terus ini aku mau masak tahunya dulu langsung aja kita hidupin kompornya ini tuh kayaknya gasnya tinggal sedikit loh teman-teman soalnya tuh waktu tak buka itu gak munijes gitu semoga aja masaknya gak konyol ya gak kentean gas masukku ini kalau udah panas wajahnya langsung aja kita mau kasih minyak ya teman-teman tapi sebelumnya si minyak ini aku mau cemplungin dulu lobaknya biar empuk kita masukin lobaknya jagungnya nanti teman-teman kalau udah mau itu ya ini masak sopnya dimasak sedikit soalnya biasanya tuh kalau masak kebanyakan sampai melenderang-melenderang gitu loh apalagi kalau sop itu melenderang yang gak enak teman-teman sukanya tuh masaknya terlalu banyak makanya tadi aku bilang udah masaknya gak usah terlalu banyak masak sedikit aja gitu tuh kan nah kalau gitu sekarang kita goreng itu dulu oke kita tuang minyaknya sambil kita nunggu minyaknya panas ya teman-teman ini tuh aku gorengan tuh teman-teman goreng sahu tak kayak tepung gitu loh aku ngambil sedikit itu tak boleh kayak gini kalau bosu kan gak seneng jadi ini aku goreng sedikit tak maaf sendiri nanti soalnya kalau tahu di bumbu kecap asin itu aku gak seneng ngeleng denger gitu kalau yang suka ya enak aneh cuman aku enggak seneng ya duyan cuman gak pake cuma nunggu temen-temen aku tak masak jangan aja nanti kasih kecap kecap manis disini kita langsung goreng yang ini ya teman-teman ini kita masak pakai kecap asin itu kuahnya juga udah apa namanya sopnya juga udah umup ya ini dia tahuku yang udah aku angkat ya teman-teman ini tahu yang tak goreng sekarang kita langsung goreng yang tahu itu udah kita tunggu kalau udah kuning nanti kita balik langsung aja kita bikin ya teman-teman dari pasododak ngangkat tahunya langsung kita masukin bawang putih ini terus kita goreng ini tuh tahunya tuh gak kayak gini teman-teman tahunya ini gampang lonyot gitu loh dicekeng ada ini pas langsung tuge-tuge gampang memet kalau ngorengnya gak hati-hati bentuk ya kayak tahuku entah yang belum direbus itu loh kan kalau biasanya kan kalau jualan tahuku putih itu kan gak rebusan itu kan itu kayak yang belum direbus itu berarti ini gampang memet terus langsung aja kita sok ini kecap asinnya ya teman-teman nggak usah banyak-banyak terus kita kasih air masih airnya gak berasa kasih garamnya sedikit aja ya karena ini kan kecapnya gak asin ini kita angkat ini biar airnya yang nyemak-nyemak juga disat gitu ya teman-teman nah ini kan gak nyemak-nyemak ya teman-teman tuh airnya tinggal sedikit ya langsung aja ini dia teman-teman yang udah mateng ya langsung aja terus kita lanjut ngoseng sawinya ini udah masukin doang putihnya ya teman-teman kita tumis sampai harum kira-kira harum kira-kira udah agak tengah mateng gitu terus kita masukin gonggol sawinya ya teman-teman kita masak gonggol sawinya dulu supaya gonggol sawinya itu empuk guluan ya terus gonggolnya kayak rili yang kita biliin gonggolnya nah kita sedang gonggol lempuk kita cuma ngoseng-ngoseng kita masak pake api besar ya teman-teman nah hai sebaranow sawinya kebuna kepulsi manis papah ini sopnya tadi udah aku masukin ya temen-temen jagungnya terus aku juga udah masukin olianya udah aku kasih garam sama penyedap rasa ini nanti kita tinggal lihat dan ini udah empuk belum lebih banyak kalau emang udah empuk nanti langsung aja kita angkat nah kalau punya kayak selesri itu temen-temen kita kasih selesri waktu mau diangkat ya supaya selesinya itu enggak pendelang ini kita lihat kalau udah tungguin salinya udah agak empuk udah hanyas kita masukin bodong salinya ya temen-temen terus kita usen lagi kenapa pakai api besar biar hijau teman-teman bentang nggak ibu menunjukkan kan kadang-kadang tuh mau saya tahu itu kayak baik itu cili itu ngantong teman-teman tapi kecil itu apa gini bodongin lai cuw projek semua-semua coklat-coklat gitu ini langsung aja kita aduk-aduk sampai akan empuk ya sebentar aja ini udah umut ya udah empuk kayaknya langsung aja kita sajiin nih jadi ya temen-temen udah matang sama-semua ini oseng sawinya ini tahunya kalau ini jangan ngetan ya temen-temen ini daging sama rebung itu terus ini juga jangan ngetan terus ini ini iwak ngetan juga temen-temen terus ini sobnya ya temen-temen tuh sobnya nggak kelihatan seledrinya soalnya cuman sedikit seledrinya abis temen-temen tuh ya terus ini dia tahuku jadi ini dia temen-temen tahuku tadinya aku bilangin yang goreng tadi ya dari goreng itu walaupun pertamanya gorengnya gorengnya itu renyah ya temen-temen tadi tuh renyah ini tapi giliran udah layu itu dia tuh langsung lempeng gino temen-temen tuh enggak ada renyah-renyahnya gitu enggak kayak muni dewi tahunnya digoreng nyelot sui digoreng jadinya tahu kempong itu ya harusnya enggak temen-temen dalamnya itu tempat-tempat lembek ya temen-temen 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 aku ucapin terima kasih ya untuk udah nonton video-video Bunda Nabila ya udah kalau gitu ini juga udah jam enam kurang seperempat waktunya akumulasi selamat dulu kita sambung bela temen-temen Assalamualaikum Selamat beristirahat selamat menikmati selamat menikmati